Buzet, ini mah unboxing terberat cuy, gila sampai keringetan parah Halo semuanya, balik lagi di Kesenara Forismo di video kali ini Ini adalah unboxing episode yang keberapa ya? Kedelapan mungkin ya? Atau ketujuh? Saya lupa ya Tapi yang pasti ini cukup besar dari unboxing yang sebelumnya Dan ini lumayan berat banget Bahkan ini ada tulisan nih Fragile Handle With Care Berarti ini adalah barang nih, barang pecah belah Saya kurang tahu sih, ini dari brand Brodo ya Sekali lagi, unboxing ini masih terkait dalam program Indonesia Melangkah Program yang sangat oke banget dari pemerintah Yang diinisiasi oleh Balai Industri Pengembangan Sepatu Eh, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sampai lupa ya Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau join Gampang banget caranya, silahkan kalian pakai hashtag Indonesia Melangkah Entah di postingan sosial media kalian Atau di box sepatu kalian Atau di credit card, atau mungkin malah di sepatunya Caranya dengan gampang banget kita dukung bersama Supaya brand lokal, khususnya sepatu, itu maju lagi Dan bisa memberantas atau bisa lepas dari belenggu COVID-19 Yang cukup memporak-poradakan setor industri Terutama teman-teman yang di brand lokal ya Saya penasaran ya, sampai barang pecah belah Apakah ini sepatu kaca? Apakah ini sepatu... Aduh... Angel Posh, bukai Posh Sik, 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 sik Ini mau saya angkat-angkat Tapi takutnya malah nanti rusak Karena ini mengingat ini adalah barang pecah belah Jadi bukanya Santoy Santoy Wih, ush Ternyata ada kayunya, bos Nih Dengar nggak? Ini saya harus hati-hati Karena sekali lagi sepatu-sepatu yang saya unboxing disini nanti bakalan dilelang Dan seluruh uang yang dihasilkan itu bakalan nanti disumbangkan Melalui bahasa langit Nah Wah Mantep Mantep, 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 mantep Oke, ini dia akhirnya terbuka juga ya Brudo yang dibuat spesial untuk kolaborasi dengan Indonesia Melangka Ini boxnya sangat-sangat spesial Ya, dan sepatunya pun sangat-sangat spesial ya Oke Disini bahannya adalah Ini Mika Aduh, aku Aku dipecah, Tosh Bentar-bentar Saya takut pecah Disini ada Brudo Legacy Kemudian di bagian sini Bentar, saya harus hati-hati Saya takut pecah Ini juga ada Brudo Legacy Kemudian Ini di bagian sini Ini ada The History of Brudo Legacy Tercipta sebagai sebuah bukti dedikasi Brudo Akan keberlangsungan warisan penciptaan sebuah karya seni Sepatu asli Indonesia Wah, ini Ini grafir ya Kayak laser gitu loh Ya, jadi tulisannya bisa rapi banget disini Keren-keren Legacy merupakan sebuah kolaborasi Brudo Bersama sang maestro yang masih mempertahankan teknik kuno Dalam penciptaan sepasang sepatu Lewat keahlian tangan yang telah diasa pulau tahun Sepatu ini diciptakan dengan konstruksi Handworld Goodyear Konstruksi rumit Material istimewa Ditunjang dengan pengerjaan yang detail Menghargankan seni sempurna Dengan kualitas tinggi Desain sepanjang masa Kenyamanan yang luar biasa Dengan bautan terbaik Kami persembahkan Brudo Legacy bagi dunia Brudo Legacy tak hanya mengenalkan kembali sebuah warisan Tetapi juga akan menjadi saksi Dan dari perjalanan hidup Seorang pria sejati atau gentleman Rayakan keberhasilan bersama Legacy Oke langsung saja ini mau saya buka Bukanya begini Ini hati-hati Saya taruh sini saja dulu Daripada nanti jatuh terus pecah Kemudian ini dia sepatunya Brudo Legacy Ini dia sepatunya Brudo Legacy Puset Keren 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 banget sih kalau ini Bos Keren banget ini Asli ini keren banget Mantep Oke ini dia sepatunya Jadi ini adalah Bentar saya mau kagum dulu coy Emang ini boots yang Wah gokil banget sih ini ya Jadi ini pernah diposting di Instagramnya Brudo beberapa waktu yang lalu Ketika proses pembuatan sepatu ini Jadi ini adalah Brudo yang kolaborasi dengan Leader Craft Jadi Leader Craft itu adalah sebuah brand yang memang fokusnya pada kulit Dan sepatu ini memang dikenalkan dan kemudian memang dikhususkan untuk kolaborasi dengan Indonesia Melangka Jadi disini ada patchnya ya Ini patchnya Brudo disini ada kayak quotes gitu 82 hours of manpower hard work Jadi kekuatan pria itu bisa bekerja sampai 82 jam Puset lama ya Tipes kalau saya Dan kemudian disini ada Made by Leader Craft using Viet Tain Leader Jadi disini yang dipakai untuk jenis kulitnya adalah kulit nabati Dan keunggulannya apa? Jadi warnanya itu lebih cerah Lebih, bukan lebih cerah juga Pokoknya lebih enak dilihat Dan lama-kelamaan kalau misalkan terkena matahari Atau selama-kelamaan kita pakai Itu akan membentuk karakter warna kita sendiri coy Dan kemudian di bagian depan sini Ini ada top boxnya Ini juga menggunakan material leather juga Ini kelihatannya semuanya full disini menggunakan kulit nabati ya Dan kemudian ini untuk sole-nya sendiri Saya kurang tahu ini rubber kelihatannya Ini rubber ya? Iya sih ini kelihatannya rubber Dan saya kalau boot kurang begitu paham Karena kurang begitu pede kalau misalkan pakai boot ya Mungkin teman-teman yang lebih demen kemana-mana pakai boot Mungkin lebih tahu ini Mungkin ada hal yang belum saya sampaikan Atau mungkin informasi saya yang salah atau kurang benar Silahkan langsung aja diluruskan di kolom komentar di bawah ya coy Karena saya kalau masalah perbutan gini kurang begitu nyambung Kemudian di bagian outsole-nya sendiri Ini ada tulisan begini ya V-Light V-Brand Saya kurang tahu Saya browsing ini Tapi gak ketemu ini maksudnya apa Mungkin teman-teman yang tahu Silahkan aja langsung tuliskan di kolom komentar di bawah Saya gak ketemu ini maksudnya apa ini Kemudian di bagian insole-nya Bentar ini bisa dilepas gak ya Biasanya kalau boot tuh gak bisa dilepas sih Kalau ini Oh ini bisa dilepas sih ternyata cuy Oh ini sole-nya removable Dan ini juga materialnya sama Kulit nabati juga Kemudian untuk detail lainnya Jadi disini Ini di bagian kotor bawahnya sini Ini juga ada material later Jadi seperti polanya itu bersusun cuy Mulai dari sini Mulai dari sole Kemudian ini Ini ada midsole-nya Ini apa ya Ini kayu ya Bukan sih ini bukan kayu sih Ini kayu ya gini nih Saya kurang tahu sih kalau masalah boot ya Ketemu teman-teman yang tahu Ini istilahnya apa Ya ini midsole Ini sole Ini midsole Kemudian yang disini Di quarter bawahnya sini Ini menggunakan Warna yang lebih cerah Daripada warna upper-nya sini Ini kan kayak coklat-coklat gimana gitu ya Wah ini loh Teksturnya Kemudian untuk size-nya sepatu ini Saya kurang tahu Karena di informasi ini Tidak ada sizing-nya Baik di box tadi Juga tidak ada sizing-nya Karena Sudah di dalam box tadi Meskipun box-nya besar Tidak ada apa-apa lagi Selain sepatu Sama Suspepper yang lumayan banyak Saya kurang tahu ini Size-nya berapa ya Dan saya juga tidak berani coba Karena saya biarkan Tetap sepatu ini baru Karena nanti buat teman-teman semuanya Baik segini dulu untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Yang mau join Di program Indonesia Melangka Caranya gampang banget Silahkan kalian pakai Hashtag Indonesia Melangka Di postingan sosial media kalian Atau di Di apa ya Di produk kalian Caranya gampang banget Dan ayo bersama-sama Kita harus mentas Dari Apa mentas ya Pokoknya bersama-sama Kita jaya lagi Di industri brand lokal Meskipun pandemi COVID-19 ini Tidak kelar-kelar juga ya Dan untuk semuanya Selalu dukung Bangga dan pakai beda lokal Karena lokal istimewa Saya Narva Rizman Thanks for watching Sleep Positive and your day will be bright See you next time